Wiji Tukul dikenal sebagai penyair yang kritis terhadap ketidakadilan penguasa. Melalui kata-kata, ia berusaha menyalahkan lilin demokrasi. Saat kerusuhan tahun 1996, Wiji Tukul dan beberapa aktivis ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dianggap sebagai provokator atau pemicu kerusuhan. Wiji kemudian melarikan diri ke Pontianak selama delapan bulan. Ia terpaksa hidup berpindah-pindah dan kerap berganti identitas untuk mengelabui aparat. Kisah hidup Wiji Tukul ini diangkat ke layar lebar oleh sutradara Yosef Angginoen. Kisah dalam film ini menonjolkan masa pelarian Wiji. Toko Wiji Tukul sendiri dipercayakan oleh Gunawar Manmarianto. Cerita di film ini itu tulangannya, backbone-nya, balungannya itu dari puisi-puisi Wiji. Puisi-puisi Wiji itu sangat sinematik. Puisi-puisi Wiji itu sangat seperti sim-sim kehidupan. Toko penting lain dalam film ini adalah Sipon. Ia merupakan istri Wiji Tukul yang diperankan pembawa berita televisi Marisa Anita. Bahkan untuk saya pribadi gitu ya, dia tuh perempuan yang luar biasa kuat. Bisa-bisa menanggung beban emosi yang begitu banyak gitu dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu dia masih punya kan beban emosi itu. Film berjudul Istirahatlah Kata-Kata ini akan tayang di Bioskop pada 19 Januari 2017. Reska Ramdhani, Fergie Mage, melaporkan untuk Nen. Terima kasih. Terima kasih.